Makanan kita kali ini merupakan perpaduan yang unik nih Cooklovers. Pasti penasaran kan? Apa sih perpaduannya? Ini dia, brownies kue keranjang. Nah, saat perayaan Imlek, kue ini sangat khas banget disajikan. Karena makna dari kue keranjang ini untuk menandakan kehidupan yang lebih manis. Dan tekstur kue keranjang yang lengket itu dimaknai supaya hubungan keluarga semakin akur dan akrab. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuatnya adalah sepertiga kue keranjang potong dadu, kacang mede yang sudah dicaca, 2 butir telur, 150 gram kompon dark chocolate, 100 gram mentega, 100 gram gula pasir, 1,4 sendok TSP, 150 gram tepung terigu, 25 gram bubuk coklat. Bahan-bahannya sudah lengkap. Yuk, masak Cooklovers! Pertama, siapkan panci dan bawah untuk mencairkan coklat. Masukkan 150 gram kompon dark chocolate, 100 gram mentega, lalu aduk hingga adonan kental. Selanjutnya, siapkan bol. Masukkan 100 gram gula, 2 butir telur, 1,4 sendok teh SP, lalu kocok menggunakan mixer hingga adonan tercampur rata. Setelah itu, masukkan 25 gram bubuk coklat, 150 gram tepung terigu, lalu aduk kembali hingga merata. Kemudian tambahan coklat yang tadi sudah dicairkan ke dalam adonan, lalu aduk kembali sampai tercampur dengan rata. Next, siapkan loyang yang sudah diolesi dengan mentega, lalu masukkan adonan ke dalamnya, kemudian rapakan. Terakhir, taburkan kecang mede cacah dan kue keranjang secukupnya ke atas adonan. Setelah itu, panggang selama 30 hingga 40 menit hingga matang. Nah, brownies kue keranjangnya sudah matang di kuklovers, saatnya plating. Keluarkan kue dari loyang, lalu potong menjadi beberapa bagian. Oh iya, potongnya sesuai selera kuklovers ya. Siapkan talanan saji, letakkan potongan kue ke atas talanan saji. Tambahkan potongan sroberi dan blueberry. Lalu taburkan sedikit gula halus. Yang terakhir, beri daun mint sebagai pemanisnya. Tada! Brownies kue keranjang siap untuk dinikmati. Selamat mempraktekan di rumah ya! Selamat menikmati!